Bagaimana kita bisa mengembangkan karakter baik di tengah dunia yang jahat ini? Kita akan terpancing untuk membalas, kita akan terpancing, oh dia begini dengan saya, dia ngomongin begitu. Kita akan diberi kemampuan mengampuni. Karena orang baik itu bisa mengampuni, gak bisa mengampuni karena orang jahat. Dengan merasakan kebaikan Tuhan, kita akan bisa memberi dengan suka cita. Orang yang tidak memberi ya tidak baik. Maka dengan merasakan kebaikan Tuhan, kita bisa membangun relasi karena kita bisa mengampuni, kita bisa buat baik. Dengan kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan, kita bisa menerima orang lain apa adanya. Karena Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Dengan kasih seperti itu, kita berikan untuk orang lain. Maka kalau kita merasakan kasih yang kualitasnya baik dari Tuhan, kita akan berbuat baik juga dengan kualitas yang baik bola. Tembangkan kepribadian karakter kebaikan, tapi fondasinya karena kita memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan.